Angkatan Laut Rusia menembakkan rudal-rudal antikapal supersonik di Laut Jepang pada selasa 28 Maret. Rudal menyasar ke target tiruan di laut tersebut. Menanggapi hal ini, Jepang langsung siap siaga. Dikutip dari voindonesia.com, pada Kamis 30 Maret, Angkatan Laut Rusia menerangkan kapal-kapal berpeluru kendali dan armada pasifik menembakkan rudal jelajah moskit ke arah target musuh tiruan di Laut Hitam. Maksud kami Laut Jepang, rudal moskit P-270 adalah rudal jelajah supersonik jarak menengah asal Soviet. Rudal tersebut mampu menghancurkan kapal dalam jarak hingga 120 km. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi angkat bicara mengenai kabar itu diungkapkan Tokyo akan tetap waspada terhadap operasi militer Moskow. Yang menambahkan bahwa tidak ada laporan mengenai kerusakan setelah peluncuran rudal Rusia itu.